Intro Halo bunda Musui pasti sudah tidak asing terdengar oleh bunda Musui merupakan cara yang tidak ada duanya dalam memberikan makanan yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat karena zat-zat anti infeksi yang terkandung dalam asih dapat membantu melindungi bayi terhadap berbagai penyakit akan tetapi tidak sedikit dari bunda yang mengalami permasalahan saat memberikan asih kepada bayinya loh bun salah satu permasalahan yang sering terjadi pada bunda adalah pembengkakan payudara pembengkakan payudara terjadi akibat pengeluaran asih yang tidak lancar sehingga menimbulkan pemupukan asih selain itu faktor stres penggunaan berayang kuat puting susu yang kotor pelekatan yang kurang baik saat menyusui serta terlambat melakukan inisiasi menyusui dini dan menyusui bayi secara tidak berkelanjutan juga dapat menyebabkan pemengkakan pada payudara bunda bunda yang mengalami pemengkakan payudara biasanya akan mengalami beberapa gejala seperti nasa nyeri puting yang terlihat datar dan kencang asih yang tidak keluar saat dihisap kemerahan pada payudara bahkan suhu tubuh bunda dapat meningkat hingga 38 derajat celcius dan mengalami demam lalu apa yang dapat dilakukan bunda pada saat mengalami pembengkakan payudara? saat bunda mengalami hal tersemerut bunda tidak perlu panik dan khawatir karena menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bunda di rumah untuk mengatasi permasalahan ini beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain yaitu cara yang pertama yaitu bunda harus melakukan pelekatan yang baik saat menyusui bayinya serta bunda harus menyusui bayinya secara berkelanjutan karena memberikan asih secara rutin kepada bayi dapat mengurangi penumpukan asih yang dapat menyebabkan payudara bunda semakin menungkap cara yang kedua yaitu bunda dapat melakukan kompres air hangat caranya celupkan waslap ke dalam baskom berisi air hangat dan kompres pada bagian tubuh yang memerlukan cara ini dapat dilakukan beberapa menit sebelum bunda menyusui kompres air hangat ini bertujuan untuk memberikan suhu hangat pada bagian tubuh yang nyeri untuk pelunakan jaringan fibrosa dan membuat otot tubuh lebih relaks sehingga menurunkan rasa nyeri dan memperlancar pasokan aliran darah serta memberikan ketenangan pada bunda cara yang ketiga bunda harus menghindari pemakilan berat yang terlalu ketat sebaiknya gunakan labra dengan ukuran yang lebih besar namun tetap pas dan dapat menyokong payudara bunda cara ini bertujuan agar saluran asli bunda tidak menungkap kemudian ada cara yang keempat bunda dapat memerah asli apabila bunda merasa payudaranya sudah penuh cara yang kelima bunda dapat melakukan pemijatan payudaranya di rumah pemijatan bertujuan untuk memperlancar peredaran darah yang ada di payudara bunda dan mengurai kelenjar susu yang mengandat di saluran asli sehingga dapat meredakan pembengkakan yang terjadi pada payudara bunda prosedur pijat payudara bengkak sebelum memulai pemijatan bunda lebih dahulu untuk mencuci tangan dengan sabun di bawah air mengalir sebelum masuk ke tahap pemijatan terlebih dahulu bunda melepaskan pakan di atas dan beraknya pertama letakkan tangan pada payudara bawah bagian kiri sedangkan tangan lainnya menekan pada payudara bagian atas gerakan secara maju, mundur, pelan dan lembut jika tangan kiri bergerak maju maka tangan lain melakukan gerakan mundur kemudian posisikan kedua telapak tangan pada bagian depan payudara lalu gerakan satu ke atas dan satu ke bawah ulangilah sampai dengan 15-20 kali jendela dapat membuat gerakan melingkar di sekitar puting susu sekitar 15-20 kali kemudian urut secara perlahan dan pelan mulai dari arah bawah hingga mengerucut ke bagian puting gunakan ujung ibu jari dan jari telujuk bunda untuk menelintir pelan puting susu hingga beberapa kali dan yang kelima jika pembengkakan disertai demam menjadi semakin parah maka bunda harus segera memeriksa diri ke dokter baiklah bunda demikian kita sudah membahas mengenai faktor penyebab pembengkakan pada payudara di jala yang timbul akibat pembengkakan payudara serta bagaimana langkah yang bisa bunda lakukan di rumah untuk mengatasi permasalahan payudara bengkak